Komika Kiki Saputri menyinggung temannya sesama Komika, yakni Marshall Widianto. Kiki Saputri menyebut, Marshall Widianto kini jadi orang yang susah untuk dihubungi. Ini diungkap Kiki Saputri saat memandu sebuah acara stasiun televisi swasta. Mulanya Kiki Saputri bertanya kerekannya Komika Fatih Andika atau AT apakah tetap menelepon Marshall Widianto atau tidak. Fanny Rose yang turut ada di situ turut menimpali. Fanny Rose mengaku, Marshall Widianto belakangan ini memang semakin sulit dihubungi. Tanpa pikir panjang, AT langsung menimpali Fanny Rose dengan menyebut Marshall Widianto sepertinya memang menghindar akhir-akhir ini. Kendati demikian, Kiki Saputri tetap mencoba untuk menghubungi Marshall Widianto lewat telepon. Namun, telepon dari Kiki Saputri tak diangkat oleh Marshall Widianto. Kiki Saputri lantas menyebut, Sepertinya saat ini Marshall Widianto hanya bisa dihubungi oleh Rafi Ahmad. Diketahui, Marshall Widianto kini menjadi sorotan publik dan rekan-rekan sesama Komika setelah dirinya diusung sebagai calon wakil wali kota Tangrang Selatan oleh Partai Gerindra, PSI, Nasdem, dan terbaru Partai Demokrat. Marshall Widianto dipasangkan dengan Ahmad Riza Patria sebagai calon wali kota Tangsel yang sebelumnya menjabat wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. Diusungnya Marshall Widianto banyak dikritik karena kapasitas dan kompetensinya menjadi pertanyaan banyak pihak. Apalagi sebelumnya Marshall Widianto tak pernah menampakkan antusiasnya di dunia politik. Meski demikian, Rafi Ahmad menjadi rekan sesama artis yang gencar mendukung Marshall Widianto. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!